Oke, jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim Kali ini saya ada beberapa peralatan, komponen Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat die grinder atau mini die grinder atau mini drill Jadi disini ada beberapa komponen ini Satu ini ada dua, ada dremel, terus ini untuk cuk, juga motabor, juga ada shaft, mandrel, dan juga ada cuk lagi Juga ada kunci, dua kunci L, juga satu motor DC Jadi motor DC ini saya ambil dari bekas pompa spray, pompa sprayer Jadi bekas tangki semprot Cuma sayangnya ini setengah lingkaran ini, tidak full Makanya saya sudah bikinkan disini besi sebagai pengganjal Nanti kita pasang disini saat memasang Oke, kemudian Disini ada cuk Untuk satu paket pembelian cuk ini biasanya kita mendapat tiga 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 Kita dapat ini Satu kunci, satu kepala, dan satu konektor Dan untuk Kunci sendiri Untuk buka dan pasang Baut yang ada disini Ada dua baut di kanan dan di kiri Oke Untuk kapasitasnya ini Seperti yang tertulis di toko online Untuk ukuran 3,2 sampai 5 mili Jadi Disini kebetulan ada mata bor Ukuran 3 mili Ya lumayan lah 3 mili masih bisa dipakai Tapi kalau ukuran di bawahnya lagi Susah banget Tidak bisa pas Seperti ini Susah Nanti kuncinya Tidak bisa terkunci Secara sempurna Ini masih ada rongga-rongga Jadi tidak bisa pas di tengah Jadi Ini saya fungsikan untuk Memasang Mandrel Sof Jadi Ini Mandrel Sof Ukuran 3 mili Untuk asnya Untuk Bautnya 6 mili Nanti Ini akan Saya pasangkan Dengan Dremel Nih Ada 2 Dremel Disini Kebetulan Saya beli Yang ukuran 22 dan 32 mili Ini nanti Pasangannya Disini Jadi teman-teman Kalau mau Bikin Gerinda Mini Ini harus punya Mandrel Dan Dremel Juga Harus punya Cuk Oke Coba Langsung Saya pasang Dremel selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Coba kita kasih tegangan DC Sangat mudah Oke jadi seperti itu Kurang lebihnya jika teman-teman Ingin membuat sendiri Mini drill atau mini grinder Jadi Mudah-mudahan besok Bisa dilanjut Di video berikutnya Kita membuat Satu paket Atau Kita bikin Code Plus Atau kita bikin Pakai kabel Sudah-sudahan ada kesempatan untuk membuat Kita bikin Yang siap pakai Tidak seperti ini Untuk kali ini Saya hanya memperkenalkan komponen-komponennya saja Oke sekian dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Dan selamat berkarya Terima kasih sudah menonton